Kepolisian sektor Koto Pari Gadang di Ateh, Solok Selatan, menangkap seorang pria yang diduga mencabuli anak sambungnya. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. RD, yang berusia 42 tahun ini, hanya bisa pasrah saat tim reskrim tolsek Koto Pari Gadang di Ateh menangkapnya. RD ditangkap atas laporan dari ayah kandung korban. Ia diduga telah mencabuli anak dirinya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku baru menikahi ibu korban selama 7 bulan. Kasus ini terungkap berdasarkan cerita korban kepada ayah kandungnya. RD telah berulang kali melakukan perbuatan asusila itu. Bahkan aksi bejatnya dilakukan sampai 3 kali dalam sehari di rumah korban. Dapat kami laporkan, itu berulang dari adanya laporkan polisi, orang tua kandung dari korban, adanya indikasi perbuatan cabul. Makanya kita gerak cepat untuk menindaklanjuti, kumpulkan barang bukti, pembanggilan saksi, dan hari ini kita lakukan penyebutan. Ayah diri korban, enak sekali. Korbannya itu masih di bawah? Nah, dapat kita sampaikan korbannya usianya masih 13 tahun. Polisi juga telah melakukan visum terhadap korban, serta menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban untuk kepentingan pemeriksaan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Garnadi melaporkan dari Solo Selatan. Tanah Lasik pun jatuh. Kauan, aku bisa. Kauan, aku kan.